Hai guys, ketemu lagi dengan saya Vincent Hulu Dan pada video kali ini, kita buka aja maskernya Soalnya tidak ada orang disini Oke, pada video kali ini kita akan review Kru gym yang ada di kapal pusiar Antara kru dan passenger gym Jadi ini, saya sekarang lagi di kru area Di kru gym Dan setelah kita muter nanti disini Nanti kita pergi ke passenger gym, oke? Sekarang, kita mulai dari sini, oke? Di sini itu dilengkapi dengan speaker, oke? Jadi, kalau misalnya mau putar musik Sambil latihan, boleh Terus kita di sini dikasih ini ya Gambar-gambar ini Terus kalau misalnya melakukan gerakan ini Kenanya otot mana Semuanya di sini lengkap semua, oke? Nah, semenjak ada covid nih Menyerang ini, menyerang bumi Ada ini, notice Please maintain social distancing Always maintain blah 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 Oke? Alright So, di sini ada ini ya Ada yang udah fix di sini Ada seperti ini, 35 Tapi di sini Karena kita di luar negeri, di Amerika Yang 35 ini bukan 35 kilogram Kita pakenya LBS LBS Ya, pake LBS di sini Kalau misalnya mau di Yang lain-lain juga ada di sini, oke? Ya, seperti itu tuh Lengkap semua di sini nih Aduh, kok blur sih? Kok ngeblur? Oke Terus, kalau misalnya Yang mau yang kecil-kecil juga ada tuh, oke? Yang di situ Yap Terus di sini Masih ada tuh di dinding Di sini kalau misalnya mau Otot dada atas Atau bench press lah Namanya bench press Udah lama banget sih Aku gak nge-gym Jadi pada lupa semua Nama-namanya apa Udah lama banget Terus di sini nih Wajib Ya Please sit on the gym Equipment Gak ada S-nya Equipment after use Oke? Harusnya pake S itu Oke Artinya kalau misalnya Setelah pake Wajib dikembalikan ke tempatnya Terus kita dikasih Apa nih? Seperti Paper ya Seperti Di sini masih ada Ini nih ya Wajib ya Wajib untuk disanitize Sebelum covid menyerang bumi Ya Sebelum covid menyerang bumi Aku bisa pastikan Bahwa Tingkat sanitize yang ada di kapal pesiar ini Tinggi banget Prosedurnya tuh Bener-bener Mengikuti protokol kesehatan Apalagi ketika Ketika covid Ketika covid Ketika covid Hadir di bumi ini Makin parah lagi Prosedur kesehatannya Oke? Jadi Di sini ada ini Ada sanitize Di sini ada telepon Wajib telepon itu Di mana-mana Di semua kapal tuh Di semua sudut kapal Wajib ada telepon Terus ini tuh Yang paper tadi sebenarnya Yang tisu tadi tuh Sebenarnya di sini Tinggal ditarik doang Di sini Terus di sini Di setiap sudut kapal Kapal juga Pasti ada yang namanya ini Oke? Ini nih yang portable Kalau misalnya yang fix Ada seperti ini Seperti sprinkler Dan lain-lain Nah di sini ada tempat sampah Di sini ada Wiper Terus Nah di sini ada hand sanitizer Terus Ini ada yang untuk Apa nih? Untuk Dada Dan punggung Sama bicep juga ini Ini juga Untuk Dada juga Chest Terus di sini ada Ini nih Ada Kalau mau main boxing Kalau mau main boxing Ada di sini tempatnya Ini dia Yap Kalau mau main boxing Di sini Seperti ini Wap Iya seperti itu Oke Terus Di sini ada nih Ada bola Gak tau namanya apa Gak tau juga Yang jelas ada itulah Kalian tau sendiri ya Kalau main yoga Seperti itu Terus ini Ada inilah Kalau misalnya Mau disusun-susun Boleh Terus ada ini Berat banget loh Ini jangan kamu pikir Ini ringan ini Lumayan lah beratnya Terus ini untuk Otot perut juga Kalian tau lah Terus ini ada matras Terus Di situ ada kamera ya Di atas Gak usah aku tunjuk ya Soalnya di setiap sudut kapal itu Pasti wajib ada kamera Oke Terus Di sini tuh ada Ini nih Ada untuk otot paha Atau otot leg Kaki Di sini ada bicep Terus Di sini apa namanya Aku menyebutnya ini Sepeda-sepedaan sih Eh bukan sepedaan Itu yang sepedaan di sana tuh Ya cuma ada tiga di sini Ada TV juga di situ Terus Ini Untuk Seaspek ya Untuk perut Ini untuk Nah Setiap mesin itu Kita punya ada gambarnya ini Ada ini Jadi ya bisalah Seperti itu Ini ada pintu Pintu masuk Sama pintu keluar juga tadi disana Sebenarnya bisa sih Dipergunakan dua-duanya Setiap pintu tuh Pasti ada hand sanitizer Wajib itu Ada TV Di sini ada treadmill Ada tiga treadmillnya Terus Itu aja sih overall Kalau misalnya di crew gym Apa lagi ya Ya itu aja mungkin Kalau misalnya Di crew gym memang Setiap kapal itu beda-beda ya Kalau yang sekarang di kapal ini Karena ini emang kapal kecil Dan kapal lama Ya seperti itu Tiga bulan lagi Saya sudah katakan di video saya sebelumnya Bahwa Saya mau di transfer ke kapal yang lain Amin Itu adalah Permanenshipku Itu menampung sekitar Lima ribu Passenger Dan ada sekitar Seribu tujuh ratus Sampai Dua ribu crew member Crew yang bertugas disana Jadi emang kapal besar Dan kapalnya Lumayan modern lah Pada zamannya Soalnya Zaman-zaman sekarang tuh Udah banyak banget Kapal-kapal yang lebih modern Seperti itu Jadi oke Masing-masing Tempat gym Atau tempat fitness Di kapal besar itu beda-beda ya Ini untuk di sini Sekarang mari kita pergi ke Passenger gym Yang sering digunakan oleh Tamu Let's go Oke jadi kita lagi di pool deck Sekarang kita masuk ke dalam Masuk ya ke dalam Masuk-masuk keluar Ini karpet-karpetnya Udah di plastikin semua ya Soalnya Banyak kontraktor kan Banyak yang lagi bekerja Jadi Nanti kalau udah mulai Ini Dilepas Jadi karpetnya Masih kelihatan Bagus lah gitu Oke Ini sekarang kita namanya Di sini di pools gym Fitness center Oke Ya Ketika kita masuk ke dalam Ya masuk ya ke dalam Gimana sih Vincent Kita bakal melihat Banyak sekali Equipments disini Ya Kamu bisa melihat Aku di cermin Disana di depan Disini juga ada banyak ini ya Ada banyak Dumbbell Kayak gitu-gitu Banyak yang Jenis-jenisnya juga ada Sebenarnya ini masih belum banyak sih Masih banyak yang disimpan Soalnya Kita masih belum beroperasi Dan disini ada Kacanya Kacanya disini Jadi ya seru banget Kalau misalnya mau melihat Pemandangan di luar Kalau misalnya kita Di berbagai negara tuh Atau di mana-mana Bagus bisa tembus Kita lihat keluar Ya disini ada Alat ukur berat badan Disini kita pakenya LBS Kalau gak salah nih Berat badanku ya Sekitar itulah Ideal lah Ideal aja lah Tuh ada orang tuh Ngapain kesini Mau nge-gym lah pasti Ya disini ada Equipment untuk Ini perut juga Sebenarnya banyak sekali Equipments yang Disimpan sih Disini Nih kita bisa melihat Ada hand sanitizer Di pintu masuk Dan kita bisa melihat Ini nih ada Water fountain disini Jadi ini air bisa diminum langsung Dan ada banyak sekali Trade mill disini Yang menghadap Ke sisi luar Ke sisi laut Jadi kita bisa Sambil melihat Pemandangan sambil Sambil olahraga Seperti itu Keren banget loh disini Ya ini masih ada Pintu masuk Pintu keluar lagi disini Dan ini nih Kita bakal masuk Ke dalam sini Disini tuh Sepertinya ini Ruang yoga Jadi nanti Banyak matras disini Disini masih Banyak ini sih Banyak Equipments yang disimpan Seperti apa yang Saya katakan tadi Dan Udah pada Dimasukin semua Di dalam Biar gak pada Ini lah Biar pada Biar pada Gak di Bongkar-bongkar Amal crew membernya Oke disana Ada bola lagi Tuh biasanya kan ada isinya Tuh kan Tapi gak ada apa-apa Udah dikosongin semuanya Kamu bisa melihat Keluar juga disini Dan Ya kalau mau main sepedaan Juga disitu Spinning studio Aku menyebutnya Main sepedaan aja lah ya Oke Dan sebenarnya Kita masih bisa Banyak sekali Fasilitas disini Seperti sauna Steam room Salt room Dan masih banyak lagi sih Cuman Masih pada Ini Masih pada ditutup Sementara Soalnya masih renovasi Ini ya Tadi aku dari sana Sekarang penampakannya disini Dari kesini nih Disitu ada TV dua Cuman udah ditutup semua Sebenarnya disini Banyak equipment Disini juga Hanya saja Udah gak beroperasi Semuanya Nanti kalau misalnya Beroperasi kembali Akan saya videokan Terus Disini Terkoneksi dengan Salon Salonnya disini Seperti ini ya Aduh Kalau misalnya Kita kasih lihat Ini sebenarnya Lagi direno Semua nih Kalau misalnya Mau dikasih lihat Sebenarnya Gimana ya Cuman Yaudah lah Seginilah Soalnya kita juga Lagi Lagi Renovasi Jadi ya Kurang lebih Seperti inilah Tata letaknya Juga masih Berantakan semua Ini ya Oke Ini kamu bisa Melihat pemandangan Dari luar disini Keren banget Kalau misalnya Kita lagi di Negara-negara mana Kita bisa melihat Dari sini Pemandangannya Tapi sekarang Kita lagi di Monte Carlo Eh Monte Carlo Kita lagi di Montenegro sekarang Dan lihat Ada kapal disana Kapalnya unik ya Lucu banget Bentuknya Dan ini mengangkut Mobil-mobil Itu mobilnya Kecil banget Yang ada disana Ada ribuan mobil Di dalam Ya ini kita masih Di spa Disini kita Masih bisa Melihat ini ya Kamar-kamar Untuk Untuk fidget Atau untuk Masage Atau untuk Apalah Gak tau Aku belum pernah Kerja di spa Oke Seperti ini Ayo Kita cek Ini apa namanya Ruang sauna Ini ruang Kalau misalnya Abis berenang Atau berendam Ini sebenarnya Bisa panas Jadi itu hangat-hangat Gitu nanti Disitu Ada juga yang Menghadap Ke Ke arah Jendela ini Nah disini Ini tuh biasanya Hangat ya Ada musim Di bawah ini Biasanya Tuh kan Ada pemanasnya Di bawah Jadi kalau tidur Disini hangat banget Enak badannya Gitu Oke Ini Untuk minum ya Seperti yang tadi Disana Ini tinggal Ditekan tombolnya Nah kan Airnya keluar Untuk minum Ini air bisa diminum Terus Disini ada Masih under Masih direperasi juga Itu tinggal Ditekan tombol itu Nanti showernya keluar Dari atas Disini untuk shower Juga sih Disini Udah pake sensor Semua mereka Kalau mau Take a shower Disitu Ya Disini juga ada shower Khusus Kalau misalnya Gak mau disini Ya Disini Tapi yang ini Tropical rain shower Yang sama aja sih Cuman ya Terserah dah Suka-suka lo mau shower Dimana Ini kita lihat Apa ini Nah Kalau yang ini Kamar mandi Ya Masih Direparasi semua ya Jadi emang Kita ini Masih belum beroperasi Jadi memang Lagi dibongkar-bongkar Semuanya Oke guys Jadi saya pikir Itu aja video Untuk kali ini Nanti kalau misalnya Kapalnya sudah mulai Beroperasi lagi Kita bikin video lagi Setidaknya Kamu bisa tau Gambarannya Perbedaan antara Kru gym Dan kru Dan passenger area Dan passenger gym Yang ada di kapal pesiar Yang ada disini Itu seperti apa Oke Sampai ketemu Pada video-video selanjutnya Sampai ketemu besok Bye Bye